Intro Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Armanto alias Manto, warga desa Sebapo, Mestong Muaro Jambi yang berhasil diringkus tim unit reskrim Polsek Jelutung, Kota Jambi setelah melakukan penipuan terhadap seseorang gadis berinisial TB. Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini nekat mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Sersan II yang bertugas di DKI Jakarta saat berkenalan dengan korbannya di media sosial. Pelaku memperdayai korban karena penampilannya sebagai anggota TNI menarik perhatian korbannya. Korban yang berkenalan dengan pelaku juga sempat bertemu hingga keduanya berpacaran. Korban semakin terperdaya karena pelaku berjanji akan dinikahi korban. Memanfaatkan situasi, pelaku akhirnya mencoba meminjam uang kepada korban sebanyak 5 juta rupiah dengan alasan untuk biaya pindah tugasnya yang berada di DKI Jakarta ke Provinsi Jambi. Namun, korban akhirnya curiga setelah aksinya terbongkar saat pelaku mengaku berada di rumahnya di pondok meja. Padahal saat itu tanggal 17 Agustus dan anggota TNI diwajibkan mengikuti upacara. Karena curiga, korban langsung melaporkan ke polisi. Di hadapan polisi, pelaku akhirnya mengaku berbohong dan uang hasil penipuannya tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor dan biaya kebutuhan sehari-hari. Awal kerjanya, dia kenalan melalui medsos terhadap korban. Setelah itu, dia mengaku sebagai anggota TNI dan dikirimlah butuh-butuh. Dengan alasan, dia berdinas di Jakarta. Dan karena dengan rayuan, akhirnya perempuan tersebut mengirimkanlah sejumlah uang. Dan total dari uang yang dikirimkan oleh pelaku sebanyak 5 juta. Kenapa korban sudah digarapnya? Untuk sementara baru satu yang diakui oleh pesan kak. Ngaku pangkat apa dia? Pangkat serda. Satuan di mana? Satuan dari Jakarta. Belum kita dalamin, akan kita dalamin lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tindak pidana penipuan dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Tim Liputan melaporkan untuk Jami 28 TV.